Satu lagi, Mas Owan, yang juga menarik adalah ketika bermain bersama dengan Papua Kids yang bertiga ini. Jadi sama Arnold, sama Dede, dan juga sama Eliaz. Jadi kami bertiga, anak-anak ini itu aktif banget anak-anaknya gitu kan. Dan seru banget. Jadi, apa namanya, kami tuh harus bisa tetap menjaga keseruannya, tapi juga harus tetap jaga gitu kan. Karena kalau nggak, bisa, aduh, bisa kemana-mana gitu ya, Ariel ya. Itu seru banget sih. Oke. Nah, Tessita dan juga Ariel, kita akan segera mengecek di kolom chat, ternyata udah banyak banget pertanyaan yang masuk. Salah satunya dari netizen yang budiman, saya selalu menyebutnya netizen yang budiman. Ada Alino underscore Richard, dimana dia menanyakan, seperti apa sih kesannya berinteraksi dengan aktor-aktor lokal dari Papua. Karena banyak sekali cerita yang bilang bahwa sebenarnya aktor-aktor daerah itu nggak kalah keren loh performa dan juga effort mereka ketika syuting di depan kamera. Silahkan. Ariel, silahkan Ariel. Salah aku sih, jujur kagum banget ya. Sorry. Karena bener-bener mereka tuh sangat diberkati dengan keanggilan mereka dalam bernyanyi, menari, dan beracting gitu. Mereka bahkan nggak terlihat seperti acting semua sekali ya, Tessita ya. Waktu awal mereka ada kebanyakan kayak itu masih kayak bingung, kurang lepas. Mereka kan bener-bener lompas sebenarnya. Iya, betul. bedain kalau misalnya mereka ada yang salah dialog atau mereka berantem beneran saya berantem yang kayak ada yang salah, ngomongnya dialognya siap keselah gitu duluan. Itu nggak bisa bedain kalau mereka lagi berantem karena mereka senang berlalik. Oke. Mereka apa ya, energinya nggak kayak kita misalnya adegan mereka nyanyi, nari, sambil lari-lari ulang kali-lima kali dan mereka tetap konsisten gitu energinya. oke, Resita? Silahkan. Aku sama dengan Ariel gitu yang saya kagum banget karena mereka sangat natural gitu dan tubuhnya tuh bergerak dengan bebas gitu jadi enak sekali gitu ketika mereka bergerak gitu. Kemudian juga yang sangat menonjol sebenarnya adalah cara mereka berbicara buat saya itu sangat infectious gitu. Begitu sampai di tanah Papua gitu. Apa namanya aksen Papua itu aduh kayaknya satu hari tuh kita udah pengen ngomong kayak mereka gitu dan itu tergambar jelas juga ketika mereka bermain gitu. Bermain ya ya begitulah teman-teman aktor di Papua gitu. Jadi bener-bener bebas tubuhnya tuh kayaknya gak ada yang ketahan gitu dan itu membuat semuanya jadi natural dan kita juga jadi pengen natural juga. Itu sebenarnya seseru itu ya ternyata ya. jadi kalau gue cerita panjang dikit karakter binar itu tuh lumayan jauh beda. Aku anaknya lebih kaku gitu. Binar tuh aku merasa dia karakter lebih lepas berlakukan. Begitu mereka bertiga somehow jadi jauh lebih mudah untuk switch ke binar dengan segala energi dan keryangan yang bener kasih Tata di bilang infakshus ke kita gitu. Jadi setiap comes naturally aja untuk aku menjadi binar bukan Ariel. Itu sih aku infakshus bener kamu kata-katanya tepat oke siap-siap baik nah masih pertanyaan dari Alino Richard yang menanyakan susah gak sih syuting di luar Jawa khususnya Papua mungkin kalau film Indonesia syuting di Jakarta atau mungkin Bandung atau Jogja atau Bali yaudahlah ya kayaknya udah khatam gitu dengan mudah kita bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri tapi dengan Papua bagaimana? Silahkan berbagai pengalaman silahkan kalau saya sih dalam hal ini saya dalam hal ini saya sangat berterima kasih kepada Radepa sih sebenarnya sebagai production house yang berhasil membuat apa ya kerjasama yang baik gitu dengan warga dan juga instansi yang ter yang merwajib juga disana sehingga membuat semuanya berjalan dengan aman dan tentram lah gitu jadi kami juga ketika syuting juga semuanya juga berjalan dengan lancar gitu kesulitannya sih sebenarnya mungkin lebih ke iklim sih kalau buat saya pribadi karena disana sangat panas ya dan saya orangnya agak saya lebih memilih kedinginan daripada kepanasan gitu ya kan jadi apalagi saya sepanjang film itu memakai baju tidak pernah berganti yaitu memakai baju suster gitu jadi mungkin tantangan di saya sih di cuaca sebenarnya di cuaca karena sebenarnya yang lain-lain rasanya sudah sudah bisa ditangani dengan baik oleh pihak produksi ya gitu oke aku juga sama banget jawabannya sama Kak Sita aku agak terima cuma menurut aku itu semua nothing compares to the beauty gitu loh jadi betul disana indah banget dan kita semua satu tim suka bahwa kemarin seperti kita benar-benar direstui semestasi jadi karena kita semua sudah langkahnya dan setiap harinya jadi kita tetap yaudahlah oke nah pertanyaan berikutnya ada dari Daniel dokter dia menanyakan apa yang khas dari penyutra daraan seorang dari Nugroho di lokasi syuting katanya setiap sutra dari itu kan punya cara kerjanya masing-masing nah dari Nugroho dalam pandangan seorang Sita Nur Santi dan Ariel Tatum seperti apa silahkan Ariel dulu out of the box oke in a way bahkan dari misalnya gini out of the box dalam arti katanya kemarin Mario aja dia tetap mau think out of that dia tetap mau kita explore dia tetap mau kita kasih opsi dan lain-lain dan menurut aku itu sangat apa ya aku kagumi karena kalau aku pribadi aku anaknya instruktur gitu dalam lakukan dia tuh spontan orangnya spontan kreatifnya itu spontan aku tuh kalau gue mau sesuatu gue harus kayak gue mau kayak ini gini-gini I know exactly what I want in a way gue cuma punya plan A ini gitu kalau mas Darin tuh plan dan itu semua kayak itu dan dia tetap mau melakukan itu dengan nah yuk curbein aja dengan react gembira dan dengan relax itu sih Resita senyum-senyum sepertinya setuju ya setuju banget sama dengan Ariel saya juga anaknya terstruktur banget dan ngukur gitu semuanya gitu jadi ketika bertemu dengan Mas Garin yang begitu apa ya begitu hidup gitu ya dia tidak pernah tertaku di satu gitu tapi selalu berkembang dan berkembang itu memang membutuhkan diri saya untuk juga mengikuti gitu karena kalau tidak ya saya akan kewalahan gitu yang saya lihat dari Mas Garin itu adalah beliau itu selalu melihat talentnya itu seperti apa sehingga kemudian memang akhirnya banyak perubahan yang terjadi di lokasi yang disesuaikan dengan kelebihan dari si talent tersebut gitu dan juga lokasi kemudian juga ensemblenya sehingga semua itu benar-benar jadi lebih otentik karena disesuaikan dengan betul-betul setnya Papuanya misalnya dalam hal ini dan juga talent-talentnya sehingga semua berjalan dengan organik lah seperti itu itu sih yang saya lihat dari Mas Garin ya salah satunya tapi yang lainnya banyak lagi oke nah pertanyaan berikutnya datang dari Piku Kuhwa ini sepertinya dia sahabat setianya Instagram Vmedialikutan 6 dia bertanya ada gak daya tarik budaya lokal dari Papua yang nantinya akan ditayangkan di film Sepeda Presiden oh dia minta bocoran karena kan kadang-kadang kalau syuting film di provinsi-provinsi tertentu pasti ada dong nuansa budaya autentik dari daerah setempat nah di Sepeda Presiden seperti apa silahkan banget sih ya nanti kan kita berada di awal sampai akhir bahkan kayak seperti salah satunya yang aku suka dari film ini kita salah satu teman kita yang musik yang ada di film kita yang kebetulan ada 17 lagu itu salah satunya adalah kan yang adalah salah satu komposer Indonesia yang merasa luar biasa banget dan dia bahkan rearrange lagu-lagu asli Papua dengan bahasa aslinya bahkan gak banyak orang Papua tau gitu sih itu sih yang amazing banget jadi dia bener-bener tau banget orisinal lagunya itu seperti apa dengan bahasa apa dan kata-katanya apa kayak seperti lagu apa Kak Jojo ya yang Kak Jojo ya itu juga kata-katanya dia juga sama saja dia selama ini aku tau dan ketika aku tanya ternyata bahkan banyak orang tau gitu itu sih aku suka banget ya aku aku setuju sama Ariel satu hal yang akan terlihat di film ini adalah satu hal yang paling jelas adalah lagu-lagu asli Papuanya gitu menarik sekali karena banyak lagu-lagu Papua itu kita mungkin orang di luar Papua taunya Papua ya Papua dan Papua Barat lagu Apuse mungkin Nyamko Rambe Nyamko gitu tapi ternyata banyak lagu lain yang berasalkan dari suku-suku masing-masing gitu nah itu Kak Septina lain berhasil pokoknya saya jadi tahu oh ini ternyata dari suku ini dan bahasanya juga berbeda gitu dengan suku yang lain gitu dan yang saya tangkap dari lagu-lagunya di Papua itu lagunya melodinya sederhana gitu tapi terjadi pengulangan-pengulangan yang pada akhirnya itu menjadi cukup meditatif sih gitu ya lagunya diulang dengan melodi yang sederhana tapi sehingga kita juga jadi terhanyut juga gitu sama lagu-lagu Papua gitu oke nah masih pertanyaan dari Pikuku dia menanyakan ketika tahu bahwa film ini akan dirilis pada tanggal 23 Desember seperti apa sih reaksinya Teh Sita dan juga Ariel mengingat di minggu ini banyak banget ya film-film baru yang bertepadan di bioskop gimana Teh silahkan iya saya juga saya juga ngecekkan gitu wah ternyata banyak hari ini yang rilis gitu insya Allah kita punya sesuatu yang apa namanya berbeda lah gitu tentu saja dengan film-film yang lain yang hadir pada apa namanya pada tanggal yang sama karena film Sepeda Presiden kan adalah film untuk anak-anak ya semua umur gitu dan semoga saja ini bisa menjadi alternatif juga gitu loh bukan alternatif tapi ini bisa jadi pilihan pilihan untuk keluarga gitu untuk menonton pergi menikmati ceritanya lagu-lagunya dan juga alam-alam Papua di film Sepeda Presiden emang enggak padat ya jadwalnya minggu ini silahkan Adil menurut aku aku juga terus bangga dengan film-makers film-makers dunia Indonesia saat ini yang memang juga kita maksudnya kan enggak juga orang cuma boleh pilih satu film gitu kalau bisa nonton semuanya betul hargai karya dan kerja teras kita semua tapi aku juga terus bangga lebih kayak air kita warna rame-rame aku sih lebih kayak gitu ya bukan lagi itu yang menurut-menurut semua menurut aku jadi kayak aku tolong buat semua teman-teman kita yang juga oke jadi memang kita selalu bertanya-tanya bahwa apa namanya setelah bioskop kembali beroperasi kira-kira apakah ada film Indonesia baru ya gitu dan kalaupun ada film Indonesia baru kira-kira apa saja ya dan ternyata di bulan Desember ini ada banyak sekali pilihan dengan genre yang beragam dan salah satunya sebeda Presiden ya kalau ngomongin soal ah yaudahlah liburan gak usah keluar kota yaudah liburan bareng keluarga di bioskop aja nonton sebeda Presiden yang cocok untuk seluruh anggota keluarga bisa dibilang seperti itu ya oke nah ngomong-ngomong selain sebagai seorang aktris kalian berdua kan juga dikenal sebagai penyanyi ya seingat saya Ariel Tatum dulu pernah berdua dengan Ari Lasso koreksi kalau saya salah judulnya Karena Aku Telah Denganmu nah sekarang kayaknya anda ditantang untuk membawakan soundtrack dari film Sebeda Presiden seperti apa Ariel boleh diceritakan seru banget sih menurutnya aku film pertama ku juga kebetulan film anak-anak musikal juga jadi itu somehow kemarin saya kasih dan itu reminiscing momen-momen itu banget sih pas pertama kali ditanggarin dan tahu bahwa nyanyi aku senang terutama aku bukan sebagian sama sama Ismail dari dulu dan dipercaya dan juga menyanyikan cukup banyak soundtrack dari film ini aku ikhlasin aku walaupun sebenarnya kita yang buru-buru yang buru-buru juga ketika aku masuk studio hari ini akan recording lagu yang mana terus pas hafal gitu ya kan kita deg-degannya ada banget cuma saya malu itu semua yang kasih kak oke tesita gimana teh menyanyi di lagu menyanyi di lagu menyanyi di film ini apakah ada beberapa lagu yang juga kemudian akan direkam dan dijadikan semacam mini album mungkin karena kan banyak yang juga mungkin penasaran ya saya di film ini memang menyanyi tapi sepertinya tidak akan ada di soundtracknya sih sebetulnya karena untuk kebutuhan filmnya saja gitu saya menyanyi berduet dengan Ariel dengan Bina Rota Ito lagu anggrek bunga anggrek Ismail Marzuki kemudian juga saya menyanyikan ada beberapa lagu bersama dengan choir jadi penyanyi choir-nya itu kan kemudian berperan juga sebagai para suster gitu yang saya kepalai gitu dan kami menyanyikan lagu-lagu yang dikompose atau juga di aransemen oleh Kasepti dan itu biasanya saya rekaman itu ada dua sih jadi rekaman lagu yang untuk kebutuhan syutingnya itu untuk lagu yang Ismail Marzuki dan juga ada beberapa lagu yang lagu choir Kak Sita ini berjalan sebelum kita syuting satu studio kebanyakan lagu aku Ian William yang berperan sebagai yang dan tiga anak Papua ini dan disini lagi itu lagu-lagu yang diarin sama Kasepti jadi gak ada Kasepti sama Kak Bona Pakal Kak Sita ini karena back and forth Bona ke Kasepti Kak Bona Kasepti iya iya terima kasih mindsetnya bener-bener langsung tap-tap-tap-tap harus bisa berubah dengan cepat ya kapan kesini kapan kesana bener-bener profesional ini kerjaannya ya harus begitu Mas Owan soalnya kami memang kan kami di awal Oktober begitu datang begitu tiba di Sorong kami sudah langsung berproses latihan bersama dengan kawan-kawan dari Papua Barat kan jadi para aktor dan juga para penyanyi shooting juga kami lakukan sekitar 4 atau 5 hari berikutnya gitu jadi udah harus lebih siap lebih cepat nah ada pertanyaan lagi dari netizen dia menanyakan bahwa selama pandemi COVID-19 yang hampir 2 tahun berjalan ya di Indonesia banyak produser-produser yang membuat keputusan udahlah film baru gue rilis di platform streaming aja tapi ternyata sepeda presiden siap untuk dalam tanda kutip bertempur di bioskop untuk menemui sebanyak mungkin penonton nah Tessita dan juga Ariel gimana seneng gak sih akhirnya wah tayang di bioskop akhirnya bisa memberikan pengalaman sinematik bagi masyarakat karena kan nonton di gadget dengan nonton di layar lebar mungkin sensasinya berbeda ya silahkan aku seneng sih maksudnya eh boleh aku minum gak boleh-boleh aku seneng maksudnya aku percayakan ini semua kepada pihak yang berulang juga karena memang bioskop udah kembali di buka akhirnya aku seneng banget untuk bisa aku keluarga dan teman-teman semua bisa kembali merasakan pengalaman nonton di bioskop jujur aku juga terkes terkes banget jadi pas kemarin premier lagi-lagi di bioskop terasa kayak ih gimana saya gak lama banget dulu tau tapi tetap tetap mengikuti progen gitu loh jadi aku enggak terkes banget kalau saya juga saya juga seneng banget sih karena kan tentu saja film-film Indonesia yang hadir di bulan Desember dan juga film-film lainnya sebenarnya kan juga akhirnya membuat para penonton untuk kembali lagi menonton di bioskop gitu ya dan betul sekali Mas Lawan kalau nonton sepeda presiden gak di layar gede kayaknya agak sayang ya karena landscape-nya tuh bagus banget kita bisa melihat Papua dengan begitu indah itu pun belum Papua secara keseluruhan gitu kan hanya sebagian saja dan itu bisa dilihat sendiri gitu betapa indahnya jadi saya seneng banget akhirnya bisa ditayangkan di bioskop dan tentu saja ini juga untuk meningkatkan lagi gairah para penonton untuk kembali ke bioskop gitu tapi tentu saja prokes tetap harus dilakukan ya dengan baik oke bioskop di banyak daerah kapasitas penontonnya sudah dinaikkan dari 50 kemudian menjadi 70 dan sekarang 75% jadi mari ini ini indikator yang cukup baik ya bahwa awalnya kan 50 sekarang udah 75 berarti makin banyak orang yang bisa menonton di bioskop tapi setuju dengan Teteh Sita dan Kak Aril bahwa yang namanya protokol kesehatan tetap harus dijaga supaya kita bisa penonton dengan aman dan nyaman ya di bioskop ya oke pertanyaan iseng apa gak berkolaborasi dengan Garin Nubroho malah pengennya kalau boleh apa lagi nih mas Garin saya siap untuk karakter yang lain mungkin untuk film yang lain gitu ya gak real oh oke Garin yang nanti aku gak diajak gitu oke ya jadi langsung ya semua menyatakan tidak kapok dan next time kalau ada proyek baru silahkan Mas Garin colek atau DM atau Whatsapp atau langsung telepon ke Teteh Sita dan Kak Aril ya jangan ragu-ragu ya pertanyaannya adalah jangan sampai Mas Garin kapok sama saya juga sih iya bener-bener iya bener-bener iya bener-bener iya bener-bener Kak Siti ada Kak Siti Kak Siti iya di Kak Siti tadi iya bener-bener iya bener-bener iya bener-bener iya bener-bener nah Teteh Sita aku mau nanya dan juga Aril ketika dipercaya untuk menghidupkan dua karakter ini apakah ada special request dari sutradara misalnya tolong dong gaya rambutnya diubah atau mungkin coba deh mungkin mengubah atau istilahnya apa ya warna kulitnya jangan terlalu kinclong atau seperti apa ada special request gak sih dari sutradara? saya dulu ya sebenarnya pertanyaannya saya kan berbadan berbeda dengan kebanyakan orang ya Mas Owan ya besar dan sebagainya jadi justru saya yang bertanya waktu itu sama casting director ini serius nih aku nih kan berat badannya sekian nih aku tuh kan gendut nih gitu apakah memang cocok gak sih sebenarnya sama karakter ini ternyata loh emang dicarinya kayak kamu oh yaudah kalau gitu let's go kalau gitu oke kita sudah bergabung dengan Mas Garin halo Mas Garin sehat semua cocok kok jangan khawatir oh oke semua cocok baik sekalinya muncul langsung memberikan apresiasi kepada dua pemain ya Kak Ariel gimana apakah ada special request dari Mas Garin mumpung orangnya udah bergabung silahkan aku sih special request dari Mas Garin enggak ya cuma kita waktu itu sepakat untuk ganti warna rambut biar lebih terlihat lebih pesan lebih muda lebih fresh dan lebih apa ya kelihatan anak Jakartanya gitu gitu lebih gaul ya oke Mas Garin aku mau nanya tiga aktor lokal Papua yang dilibatkan sebagai Edo Saulus dan Uben korrekti kalau saya salah apa pertimbangannya merekrut mereka gitu kadang-kadang kan ada juga setradar yang udahlah main aman aja kita ambil anak-anak Jakarta kita latih kelar beres gitu seperti apa Mas Garin kalau anak Jakarta malah gak aman oh oke masuk lubang lompat masuk lubang kakinya kemasukan kayu ya kan lari di panas-panas naik kapal di ombak besar malah gak aman jadinya jadi memang ini adalah sebuah untuk peran anak-anak yang mereka harus terbiasa dengan alam di sana alam kepulauan lari di hutan kakinya kena kayu kena apapun juga jadi memang oleh mereka gitu jadi memang ini opsi atau pilihan terbaik ya untuk melibatkan teman-teman dari Papua untuk terlibat dalam film Sepeda Presiden ini ya Mas ya ya dan memang teman-teman Papua itu kan punya tiga bahasa besar ya acting nyanyi dan nari punya itu memang ada di situ dengan lagu-lagu yang memang Melanesia Mas Garin koreksi kalau saya salah sepertinya ini bukan kali pertama ya Mas Garin syuting di Papua ya sejak tahun 92 ya sejak tahun 92 cerita lalu banyak mentoring untuk pertunjukan teman-teman Papua jadi sudah sering pulak balik kayak gitu ya menyenangkan kembali kayaknya kayaknya sudah khatam ya dengan Papua ya Mas ya bikin untuk teater yang keliling ke Eropa nah kali ini kalau planelaman tentang perjalanan manusia identitas dan tentang kalau ini memang untuk keluarga yang menyenangkan gembira fun gitu kalau di berbagai sungai ke sekolah dengan drama yang sedih gitu kan musiknya menderita gitu ini justru di sungai di alam sekolah anak-anaknya gembira jadi kekegeran jadi tontonan utama kekegeran di alam apapun oke Mas Garin apakah Sitanur Santi dan Ariel Tatum ini pilihan pertama untuk memperkuat sepeda presiden coba kita buka rahasianya aja Mas Garin jujur kalau Ariel memang dan kemudian terpilih casting dipilih dari beberapa kalau Ariel kalau Sita tidak pakai casting saya langsung menunjuk gitu kan karena sudah cocok gitu jadi saya tahu akan melakukan apa itu sudah tahu kalau Ariel memang casting beberapa calon yang sangat-sangat populer juga tapi rahasianya disimpan siapa aja oke mungkin nanti Ariel bisa Jabri langsung ke Mas Garin untuk tahu kalau penasaran siapa aja filmnya malah bertanya tentang Ariel terlalu banyak jadi minggu-minggu ini saya merasa stress karena semua orang menanyakan tentang Ariel ini saya agak stress juga sebetulnya kayak di film stress daya tarif seorang Ariel Ratum ya Mas Mas Garin saya juga mau tanya sebenarnya mungkin banyak orang yang berpikir soal kesenjangan antara anak-anak di Jawa dengan anak-anak di Papua nah apakah sepeda presiden ini berusaha untuk memotret itu ataukah sebenarnya Mas Garin ingin menggambarkan bahwa anak-anak Papua mereka fun mereka bahagia menyatu dengan alam dan seterusnya silahkan ya kesenjangannya adalah pada ruang mereka bisa menghadirkan bakat mereka film tentang Papua film musikal apalagi yang banyak musiknya lebih langka lagi kan gitu film anak-anak juga langka lagi itu satu kemudian yang kedua untuk menurunkan kepada keluarga-keluarga ya untuk nonton film ini karena mereka akan mengapresiasi oh ada ya orang di satu pulau itu dua keluarga hidup gitu bayangin aja di satu pulau yang mudah dua keluarga tiga keluarga hidup disitu anaknya cuma tiga atau empat di satu pulau gitu itu aja keberagaman hidup untuk diapresiasi aja masih langka di Indonesia gitu dan untuk menjadi keluarga kita maunya apresiasi oh orang keluarga di Sabana seperti apa di kepulauan-kepulauan kecil seperti apa di pegunungan seperti apa di kota-kota saja kita kira semacam itu jadi memang kita kesenjangan tempat mereka menghadirkan bahkan mereka tapi juga kesenjangan untuk mengapresiasi wilayah-wilayah unik seru dan asik Indonesia ini siapa tahu setelah nonton sepeda presiden banyak penonton yang kemudian memasukkan Papua sebagai salah satu destinasi yang wajib dikunjungi tahun 2022 ya ya kan punya alternatif lain selain Yogyakarta Bandung dan Bali oke Ariel Tatum dan juga Tesita mau tanya dong kalau ditanya tiga apa namanya satu alasan kenapa orang harus menonton sepeda presiden silahkan Ariel dulu aja kok Ariel dulu kayak Tesita sedang merangkai kata silahkan sedang merangkai kata oke film sepeda presiden ini perfilmah Indonesia udah cukup lama yang gak ngeluarin film anak-anak yang benar-benar berfokus pada kegembiraan mereka gitu jadi menurut aku untuk kalian dan keluarga yang mau yang punya anak mau yang gak punya anak kalian tetap sepeda presiden karena menurut aku filmnya sangat memanjakan mata dan mengembirakan hati Sita silahkan aduh apa ya sebenarnya sama dengan Ariel tapi juga saya ingin mungkin kalau buat saya film ini menggambarkan apa yang terjadi dan ada di pulau paling timur betul ya pulau paling timur di Indonesia gitu yang mungkin selama ini kita gak terlalu tidak perlu tidak terlalu sering diberi informasi tentang bagaimana sih kehidupan yang terjadi sehari-hari di sana nah di di film ini kita bisa melihat secuplik saja mungkin gitu apa yang terjadi gitu bagaimana ketiga anak ini harus berusaha keras untuk pergi ke sekolah gitu karena harus naik kapal kemudian harus melewati berbagai macam rintangan gitu ya bukan berarti di sana seperti itu sepenuhnya tapi masih ada yang begitu di sana sehingga mungkin ketika bisa menonton ini kita bisa jadi tahu ternyata Indonesia itu begitu beraneka ragam gitu gak hanya di Jawa saja atau di pulau-pulau lain saja gitu sih kalau menurut saya oke pertanyaan berbeda untuk Mas Garinugro Mas sudah berkali-kali syuting di Papua dan mungkin juga sudah tahu banyak bedanya tapi masih adakah tantangan ketika memproduksi dan menggarap film Sepeda Presiden Mas Garin silahkan ya setiap tempat pasti beda ya yang makanya sebetulnya bahkan di dalam skala menjadwal produksi aja itu kita menjadwal produksi berbagai insting kita pada alam gitu oh tiga hari lagi hujan jadi hari ini harus begitu atau ketika kita tak syuting waktu itu dengan Ariel di pinggir pantai di sudut pantai dari jauh awan gitu saya bilang oh ini awannya cuma hujannya hanya lewat aja kita harus punya kemampuan untuk membaca alam kalau tidak akan kacau sekali gitu apalagi kita berangkat tiap pagi jam 4 jam 5 ya naik kapal ke pulau pulau kecil gitu dan tim harus sudah berikan diri di pulau pulau kecil baik itu kebutuhan kebutuhan apa yang dikutu genset dan sebagainya dan jangan lupa disitu ular ya jadi jangan nyuruh ketika anak asap-asap agar pemandangannya indah penonton menikmati indah sekali ya wah matahari jatuh kayak dipusi luar biasa lah tapi sebetulnya anak buahnya kan ubisi-bisi emas disana banyak ular loh gitu misalkan lah contohnya gitu dan memahami alam yang di tiap daerah berbeda menjadi syarat bekerja untuk sebuah film di berbagai daerah yang dalam keindahan selalu tangannya gitu oke baik nah ada juga nih apresiasi dari Daniel dokter yang mengatakan senang sekali akhirnya ada film anak-anak dengan latar Papua lagi karena genre ini dan juga ceritanya boleh dibilang langka untuk film Indonesia aduh semoga semoga makin banyak ya apa namanya film-film yang mengangkat kearifan lokal kemudian tema-tema yang lebih spesifik gitu ya sangat setuju sekali alam kita begitu luas kebudayaan kita begitu luas anak-anak dan keberagaman hidupnya juga begitu luas kalau mau jadi Indonesia ya tonton film ini oke siap menutup 2021 dengan sepeda presiden supaya lebih sadar lagi bahwa Indonesia itu beragam kita bisa merawat kebinekaan ini lewat pengalaman sinematik di bioskop ya mas ya mas Garin pertanyaan iseng setelah dari Papua mau kemana lagi mas ya mau bikin horror tapi pakai puisi oh oke horror di cinta yang bumbu oke jadi bagi teman-teman yang balik pakai puisi-puisi ya dan kemudian cuma di PKB saja dan siap membunuh orang yang menggombali pakai puisi horror judulnya puisi cinta yang membunuh gak ada loh horror dengan judul puisi cinta ya gak ada itu selanjutnya mas oke disini ada Sita Nur Santi dan Ariel Tatum silahkan kalau tertarik untuk membintangi film horror ala mas Garin silahkan langsung Japri atau DM nih boleh ya tes kita ya sama Ariel ya langsung silahkan berdiskusi nanti setelah ini oke baik pertanyaan terakhir untuk Anda bertiga gambarkan puisi eh jadi ngomongin puisi kan gambarkan sepeda presiden dalam tiga kata silahkan ini kemakan film horrornya Mas Garin loh saya langsung dari Ariel silahkan tiga kata gimana oke aku mau duluan sebelum katanya udah dipakai sama Mas Garin selamat kasih oke aku mau duluan tadi oke oke baiklah silahkan Ariel tiga kata untuk sepeda presiden indah lucu mengembi nanti oke tes kita kenapa langsung mengepalkan tangan teh kayaknya ada beberapa kata yang tercuri oleh Ariel Datum silahkan gak boleh sama loh gak boleh sama loh ayo gak boleh sama ya gak boleh sama teh cantik ceria menyenangkan sangat dunia anak ya gongnya ada Mas Garin silahkan Mas Garin seru gak boleh sama ya Mas Garin seru ada di film yang lain boleh boleh jadi kalau ingin merasakan suasana yang menyenangkan indah cantik seru asik silahkan mulai hari ini 23 Desember 2021 mampir ke bioskop terdekat untuk menonton sepeda presiden seperti itu ya teman-teman ya oke baik terima kasih Mas Garin Kak Ariel dan juga Tesita terima kasih banget sudah mau digangguin waktunya untuk ngobrol gado-gado tentang film sepeda presiden sukses dan selalu sehat ditunggu karya berikutnya di tahun yang baru ya terima kasih terima kasih selamat sore bye terima kasih baik sahabat liputanan.com itu tadi obrolan gado-gado bersama Garinu Broho Sita Nur Santi dan juga Ariel Tatum soal film sepeda presiden terima kasih Anda telah bergabung bersama kami dan jangan lupa menonton sepeda presiden mulai hari ini Kamis 23 Desember 2021 di jaringan bioskop pertanyaan Anda dan jangan lupa untuk mampir ke www.liputan6.com atau mengunduh aplikasi liputan6 agar Anda bisa terus memperbarui informasi dan beragam berita yang setia pada fakta saya Wayandia Nanto jaga kesehatan Anda dan selamat menikmati liburan akhir tahun dengan protokol kesehatan yang ketat selamat sore sampai jumpa